Bapak R, Bapak RT katanya kalau ibu ini datang ke sini, usir! Mudah-mudah ada kiram dari Allah nanti, orang-orang yang mengusir saya. Kita akan kembang, tapi kita balas ini, simpan. Tapi kita begitu masuk, saya. Petugas Satpol PP Kota Bogor mengamankan pengemis ibu-ibu yang viral di media sosial karena suka marah-marah, Minggu, 28 April 2024. Sebelumnya ia diketahui berbuat ulah di suka bumi. Pengemis itu sebelumnya berkeliaran di kawasan Lawang Gintung, Kota Bogor dan memaksa minta uang. Wanita itu dibawa ke mako Satpol PP menggunakan truk dalmas. Pengemis ibu-ibu viral pun mengaku sudah dua hari berada di Kota Bogor. Dua hari di Kota Bogor. Sebelumnya saya dari suka bumi. Ya selama ini tidur saya di masjid. Nyuci juga di masjid, kata pengemis ibu-ibu viral ini. Dari suka bumi, ia menaiki mobil pikap terbuka. Dari sana naik pikap. Itu saya disuruh pergi dari suka bumi, ujarnya. Ia diberi ongkos sebesar 100 ribu rupiah oleh kelurahan yang ada di suka bumi untuk pergi meninggalkan suka bumi. 100 ribu rupiah itu. Udah dibeli makan itu ya 40 ribuan rupiah lah. Saya pegang sisanya itu 60 ribu rupiah, ujarnya. Saat ini, ia mengaku akan terus berjalan di jalanan. Ia pun meminta warga untuk tidak memviralkan kembali dirinya. Terus terang saya tidak suka diviralkan. Itu saya tidak melakukan kejahatan. Saya cuma meminta ketulusan hati warga untuk membantu saya di jalanan. Ungkapnya. Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian Satpol PP Kota Bogor, Surya Dharma mengatakan, Dari hasil asesmen sementara, pengemis ibu-ibu viral ini melakukan aksinya lantaran permasalahan keluarga. Kamu amankan dulu ibunya untuk mencari keterangan lebih dalam siapa sosok ibu ini. Terima kasih telah menonton!